Guru Besar Fakultas Fisika Universitas Air Laga Yang saya hormati Prof. Dr. Dr. Gigi Erni Madurana S. M. K. S. Spesialis Prio Konsultan Yang saya hormati Dr. Dr. Gigi Priyantini Widayanti M. K. S. Bio Yang saya hormati Bapak Yunus Susilo STMT sebagai moderator Yang saya hormati Kepala Rumah Sakit di K3 Bakti Wiratam Tama Yang saya hormati Kepala Rumah Sakit Bayangkara Semarang atau yang mewakili Yang saya hormati para dekan dan Kepala Program Sudi Fakultas Kedokteran Gigi Uni Sula Dan FKG Unimus Yang saya hormati Seluruh Dr. Gigi di Rumah Sakit Jajaran Kedampat di Penuguru Yang saya hormati Ketua dan Anggota PDGI Jabang Semarang Yang saya hormati seluruh Kepala Rumah Sakit Jajaran Kedampat di Penuguru Pertama-tama marilah kita Tidak ada henti-hentinya Mengucapkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Mankuasa Karena berkat lipahan rahmat serta karunianya Kita senantiasa dilimpahkan kesehatan Serta kemudahan Dalam setiap melaksanakan tugas apapun Yang kita embat Khususnya pada pagi hari yang berbahagia ini Kita melaksanakan Sosialisasi penggunaan Dentalaser Dan foto Biomodulasi Serta hibah kepada Rumah Sakit Jajaran Kedampat di Penuguru Pada kesempatan yang baik ini Saya selaku KKS Dampat di Penuguru Mengucapkan terima kasih Khususnya kepada Yang terhormat Universitas Air Langga Yang telah berkenan Memberikan Sosialisasi serta hibah Dentalaser Kepada kami Khususnya Rumah Sakit Jajaran Kedampat Serta Rekarekan Rumah Sakit Di Semarang Kami juga mengucapkan Selamat datang Di Semarang Mungkin Juga sudah pernah ke sini Tapi istimewa Sekali pada hari ini Kami khususnya di Rumah Sakit Bakti Wiratam Tama Semarang ini Bisa Menerima Ibu-ibu Senior kami Yang kami hormati Di tempat ini Mudah-mudahan Apa yang Ibu-ibu Buru kami lakukan Persembahkan kepada Khususnya Rumah Sakit Rumah Sakit Yang hadir Baik langsung Maupun Via Zoom meeting Pada pagi hari ini Bisa memberikan Dan memacu Semangat kami Khususnya Membesarkan Masing-masing Rumah Sakit Dan terkhusus lagi Pada bagian Kedokteran Gigi Kami laporkan Juga Bahwa Rumah Sakit Tiga Ini Dan yang Jajaran lain Juga banyak Rumah Sakit Tiga Termasuk Rumah Sakit Tiga Tiga Ibu Yang paling besar Rumah Sakit Tiga Tiga Manggelang Kemudian Di sini Rumah Sakit Tiga Yang tingkatannya Lebih kecil Dari Rumah Sakit Manggelang Saja Sudah ada Empat Dokter Gigi Kemudian Dengan Tiga Spesialis Termasuk Spesialis Bedah Mulut Protese Sehingga Tentunya Sosialisasi Serta Hibah Ini Hibah Dari Detolaster Sangat Kami Memampahkan Sehingga Kedepannya Kasus Kasus Penyakit Penyakit Gigi Dan Mulut Tentu Bisa Diatasi Dengan Baik Karena Mungkin Seperti Era Sekarang Yang Mula Makan Dan Yang Lainnya Daya Tahan Itu Sangat Berbeda Dibanding Zaman Dulu Sehingga Kasus Kasus Penyakit Gigi Dan Mulut Itu Semakin Banyak Sehingga Penggunaan Laser Untuk Membantu Pengobatan Penyakit Gigi Dan Mulut Kedepannya Akan Semakin Lancar Itu Itu Saja Yang Kami Sampaikan Sekali Lagi Kami Ucapkan Terima Kasih Dan Tentunya Atas Nama Warga Besar Rumah Sakit Yang Menerima Sosialisasi Dan Nibah Pada Pagi Hari Ini Apabila Ada Kekurangan Kami Mohon Maaf Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi Om Santi 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 Om Acara Selanjutnya Penanda Tanganan Berita Acara Penerimaan Alat Dento Laser Dari FKG Universitas Airlangga Surabaya Kepada 1. Rumah Sakit Bakti Wiratam Tama Semarang Sosialisasi 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 Yang terhormat Dari tim Universitas Airlangga Kami Persilahkan Maju Ke depan Sosialisasi 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 selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 berbuala amin Masa syukur mari berbiasa dan selamat untuk menjadikan keadaan kebiasaan Bapak Ta'ala yang akan menjadikan dengan kemampuan yang artinya nikmat sempat dan Alhamdulillah sempat nikmat sempat ini mula yang bisa membawa kami pindah di kedudekan untuk bisa cerah terolak di semangat luar biasa kegiatan hari ini adalah satu perangkaian dari panjaran yang kegiatan bahwa dari tim Kuntas Tailangan melakukan kegiatan 4 juta dimana pemerintah mendorong untuk kubusitas melalui pusat-pusat peninggiannya bisa menghasilkan inovasi peralatan yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk banyak masyarakat-masyarakat salah satunya alat-alat kesehatan dimana selama ini masih sebagian besar peralatan kesehatan itu diimpor nah tim dari UNER 4 tahun yang lalu berhasil melakukan pemimpian dan menghasilkan sebuah inovasi alat berbasis laser untuk terapi gigi dan mulut dental laser kemudian kembangan berikutnya alat ini disempurangan lagi dengan tambahan untuk biomodulasi tahun ini lewat skema kita ke Dereka kemudian berikutnya dilakukan kegiatan sosialisasi penggunaan alat ini dan pengibahan alat untuk bisa digunakan secara lebih luas di politik di rumah sakit dan di Semarang ini Alhamdulillah kita mulai kejajaran rumah sakit TNI dan Polri Alhamdulillah ada 7 rumah sakit jajaran Angkatan Darat di kesihatan 5 di Konopora dan 1 rumah sakit Polri hari-hari yang berapa kita akan menjadwalkan di kota-kota juga untuk rumah sakit TNI Polri di Palang maupun juga di Jakarta Bapak-Ibu yang saya hormati untuk sesi pertama kita akan untuk sesi berikutnya kita akan mendengarkan penyampaian materi dari tim PUNER disini kita hasilin Prof. Dr. Ermi dengan nah beliau spesialis perio di Fakultas Dr. Erdiki PUNER kemudian Prof. Dr. Zulani di ASTV beliau di Departemen Fisikal Fakultas yang menciptakan alat ini kemudian nanti nanti saya berjalan yang akan menyatakan lagi untuk yang pertama kita akan berjalan untuk yang pertama kita akan berjalan untuk yang berjalan terima 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 satu angkatan di unitasarangga angkatan 84 dari uner ya di kelas ya angkatan berapa dek? oh 96 saya 84 ingin yang terhormat bapak ibu dokter gigi semuanya pada pagi hari ini saya akan membawakan mengenai sedikit perkembangan di bidang input dokter gigi ya karena kami dari fakultas sehingga banyak sering meneliti dan kita menghasilkan penelitian-penelitian yang bagaimana supaya dokter gigi ini tidak impor ya karena kita kan bahan-bahan biasanya kita impor ya dan harganya mahal sehingga dari unitasarangga kita membuat inovasi-inovasi dengan menghasilkan alat-alat yang terjangkau untuk apa pasien di puskesmas di rumah sakit pada siang ini saya akan membawakan mengenai penata laksanaan kasus-kasus gingisitis periodontitis yang tergantung yang tergantung dendolaser ya calah satunya ya mungkin sering kita temui ya pada kasus-kasus di bidang periodontia itu banyak sering di rumah sakit sering ketemu ya jadi ini ya kasus-kasus yang paling banyak akan karyas sama periodontitis kadang-kadang kita sering ketemu pada kasus-kasus gigi titis dengan bidematus ya seperti ini sehingga kalau kita lakukan scaling dan planning itu terjadi bleeding ya pada pasien-pasien ya pada pasien dengan keadaan pada keadaan gigi titis dan periodontitis itu selalu terjadi bleeding sehingga bagaimana caranya supaya kita pada waktu kunjungan pertama itu bisa mengurangi bleedingnya ini tanpa memberikan misalnya obat-obatan ya nah salah satunya kita menggunakan dendolaser ini adalah kasus kasus periodontitis dengan adanya gindival ini aja ada bleeding on probing disini kita sering ada di rumah sakit punya periodontal prob ada ya jadi kita mesti cek harus ada periodontal prob kalau ada pergarahan disini berarti ada bakteri yang namanya purpurimonas minas nah bakteri inilah yang meskipun kita lakukan scaling dan root planning itu bakteri ini sembunyi di dalam epitel gingiva jadi sepertinya kita bersih ya setelah scaling root planning kan sering ya kita lakukan scaling tampaknya bersih padahal bakteri P gingivalis dan bakteri AA agregate bakter aginomis etempunitans itu sembunyi di dalam sel ATT sehingga bakteri-bakteri ini dan toksinnya itu bisa masuk ke aliran darah bisa menyebabkan arteriosklerosis bisa menyebabkan penyakit jantung sehingga kita perlu membahas ini ya jadi toksin dan bakteri yang ada di dalam epitel gingiva kalau dulu kita menggunakan antibiotika lokal namun kita berusaha mengurangi resistensi dari antibakteri atau antibiotika yaitu dengan menggunakan dentuasi nah ini adalah kasus-kasus periodontitis dengan gigi yang goyang sering ya ketemu ya kasus-kasus goyang diapakan kalau zaman dulu kan dicabut kalau zaman sekarang bagaimana caranya gigi ini bisa ditahan selama mungkin tetapi ini kusi harus dibetulkan ya tanpa udematus ini biasanya kasusnya ini adalah agresif periodontitis kadang ada hubungannya dengan penyakit-penyakit sistemik jadi kalau ada pasien dengan kasus periodontitis seperti ini kita selalu cek darah lengkap ya karena kemungkinan dia bisa dilapit atau bisa ada kelainan-kelainan darah atau bagaimana selalu kita cek darah lengkap dan paling minimal cek darah lengkap gula aca atau gula darah masak karena banyak hubungan antara penyakit periodontitis nah ini ya jadi kalau ada periodontitis itu bakteri-bakteri atau toksin dari bakteri P gingivalis atau A itu akan mengaktifkan respon inflamasi dan respon inflamasi ini masuk ke di dalam endotil jadi endotil pembuluh darah ini akan terjadi penebal terjadi arterioslerosis karena adanya respon inflamasi yang terus-menerus jadi memang kita gak terasa jadi padang-kadang pada pasien dengan periodontitis itu lebih mudah terjadi resiko penyakit sistem kalah satunya pada covid tidak begitu jadi kalau giginya kotor ya ada adrenal terbaru kalau dia periodontitis maka resiko terjadinya covid lebih tinggi jadi rambang mulut memang harus selalu bersih untuk mendaga kesehatan secara keseluruhan nah karena apa karena toksin-toksin ini akan mengaktifkan river ya hat-hepa untuk menghasilkan C reaktif protein ya terjadi inflamasi di dalam tubuh ya kalau giginya kotor atau periodontitis maka akan terjadi inflamasi terus-menerus sehingga akan terjadi penyakit penyakit sistemik nah salah satunya kita menggunakan alat yaitu dentolaser jadi kita mempunyai dua alat ada dentolaser yang warna bimbing ya yang tahap satu jadi generasi pertama kita mempunyai alat dentolaser warnanya biru dan dia itu yang dominan adalah sebagai anti mikroba nah generasi yang kedua ada yang warna merah jadi yang bapak ibu tadi bisa dicoba ya dibuka jadi bisa dicek ya kalau tidak hidup nanti ditukar sama panitia jadi ada yang merah ada yang biru kalau yang biru itu fungsinya sebagai antibakteri bagus ya jadi dia lebih tinggi di antibakteri tapi kalau yang merah itu fotobiomodulasi jadi lebih tinggi di proses penyembuhan nah cara pemakaiannya bagaimana jadi misalnya ada karies ya atau karies hipo apa profunda atau pada kematian apa endo ya mau di endo itu kan bakterinya namanya efekalis ya bakteri efekalis ini dia masuk ke dalam tubuli dentin ya masuk di dalam tubuli dentin sehingga bakterinya itu sembunyi disitu kalau kita hanya irigasi dengan NOCL atau dengan apa dengan EJTA ya itu kurang bakterinya kadang-kadang masih sembunyi sehingga kita menggunakan photosensitizer ya jadi kita untuk menggunakan laser ini harus ada photosensitizer kemudian dilakukan penyinaran maka bakteri-bakteri itu akan mati bisa untuk aries bisa untuk periodontitis nah ini kalau periodontitis ya misalnya ada pocket dia kan punya periodontal probe ya kalau misalnya pocketnya lebih dari 5 mm makanya diberi photosensitizer jadi kita membuat nanti kita membuat photosensitizer sendiri nanti saya ajarkan ya jadi dimasukkan ke dalam pocket dulu diirigasi ya setelah itu dilakukan penyinaran setelah dilakukan penyinaran maka bakteri ini akan mengalami apoptosis ya sehingga bakterinya mati sama toksin ini ya jadi apoptosis pada bakteri P gini kalau yang merah nah itu bapak ibu ya ada sinar yang merah itu adalah fotobiomalginasi nah biasanya digunakan pada kasus setelah pencabutan gigi ya atau setelah operasi itu akan terjadi luka nah pada lesi itu maka sinar mekanismenya bagaimana sinar merah ini dia akan masuk langsung menuju mitokondria ya mitokondria kan ATP ya sehingga mempercepat penyembuhan jadi kalau bapak ibu sekalian biasa dicabut cuman dikasih kasat ya ya kalau ini supaya tidak terjadi dry socket ya supaya tidak terjadi infeksi jadi tidak perlu minum antibiotika ya kalau tidak ada penyakit penyulitnya itu diirigasi saja dengan photosensitizer setelah itu baru dilakukan penyinaran selama 30 detik ya jadi mekanismenya seperti ini jadi sinarnya ini akan masuk ke dalam sel ya mitokondria ya kemudian dia akan mengaktifkan inti sel dan sehingga sel-selnya itu menjadi survival ya menjadi proliferasi dan sudah diteliti di bedah mulut ya di uner itu bahwa mempercepat penyembuhan jadi ini adalah foto biomodulasi selain pada apa habis pecaputan gigi juga bisa dilakukan pada periodontitis ya pada kasus misalnya ada pocket 5 mili atau 6 mili setelah scaling setelah kuretase ya dilakukan kuretase bisa dilakukan penyinaran selama 30 detik nah ini adalah case report ya jadi pada kasus-kasus gigi kitis sering gak ya ketemu yang merah ya seperti ini ini kita pada kunjungan pertama dilakukan irigasi dulu dengan botol sensitizer kemudian dilakukan penyinaran karena misalnya dikuregai punya kasus-kasus sistemik maka dilakukan scaling supra gigiva dulu setelah itu baru dilakukan sup gigiva pada kunjungan kedua ini dilakukan penyinaran ya maka businya menjadi menurun warna kemerahannya ya karena dilakukan penyinaran sinar biru ya antibakteri businya jadi merah mudah ya jadi lebih cepat oke report kedua ini pada kasus ya pada pehel pada kasus sering terjadi gingivitis ya kita lakukan penyinaran juga ya ini penyinaran antibakteri ya dengan sinar biru maka akan mempermudah terjadinya penyembuhan oke report ketiga dengan kasus-kasus penyakit sistemik ya pada kasus diabetes merit ini gula darah puasanya 318 ya setelah dicek HbA1c 6,5 ya itu dilakukan perawatan dentolase jadi ini pasiennya nggak tahu kalau punya diabetes ternyata setelah dicek dia diabetes tinggi ini foto rongsennya ya nggak terlalu ya terjadi kerusakan tulang alveol karena giginya goyang kemudian dilakukan kita kerjasama dengan internis kemudian kita lakukan host dengan doksisiklin 20mg kemudian ini ya dilakukan pembersihan supra dulu ya selanjutnya dilakukan penelitian ini ya dilakukan pemberian fotodinamik terapi ya sinar biru ya gusinya kemudian pada koronel kita pesesi gusi ya kita bagaimana penyembuhan gusinya hasilnya bagus dilakukan penyinaran dengan warna merah ini asr warna merah saya kira demikian kasus-kasus periodontitis dan dinggivitis yang bisa kita rawat dengan bentolaser jadi kalau bapak ibu sejawat menggunakan bentolaser yang merah hanya ke biomodulasi nah photosentitizer caranya buat bagaimana photosentitizer itu bisa methylene blue bisa chlorophyll tapi untuk mempermudah kita sudah meneliti menggunakan doksisiklin 0,1% jadi dia bukan sebagai antibakteri tetapi sebagai penyerap warna jadi kan warnanya dunia jadi warna itu dia akan mengikat membran sel bakteri jadi warna dari doksisiklin itu mengikat membran sel bakteri kalau kena sinar itu langsung bakterinya aku process jadi dia sebagai photosentitizer baik untuk yang biru ataupun yang merah caranya buat bagaimana kita akan punya doksisiklin yang 100mg kalau di rumah sakit ada ya nah doksisiklin yang 100mg ini diencerkan dengan akuadis 100 cc nah nanti ini disimpan setiap hari jadi kalau misalnya mau ada pasien misalnya indol gitu ya diirigasi pakai cairan ini kemudian disimpan habis cabut misalnya ini ya fresh harus tiap hari buat satu nah nanti misalnya mau habis cabut diirigasi kemudian disimpan itu akan sudah terbukti dapat meningkatkan penyembuhan mempercepat penyembuhan dari pus ekstraksi atau kasus-kasus tinggi titis periodontitis sudah terbukti jadi saya kira demikian ya kita nanti banyak diskusi presentasi dari kami terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Prof. Ermi menarik kali jadi beliau spesialis di period jadi pengguna kita lanjutkan dulu ini nanti untuk sesi lain jawab kita bisa rangkum untuk berikutnya akan penyampaian oleh Dr. Fiatini akan menyampaikan tentang mekanis banyak di foto biomodulasi sebelumnya saya akan sampaikan secara singkat bergurung beliau Dr. Priyartini Dr. Priyanti lebih akrabis apa Dr. Priyanti beliau di Departemen Fisikal juga di Teknik Biomedik di tim ini banyak melaksanakan untuk uji-uji klinis perawatan ini sebagai rumah sakit dengan berbagai panjang pasien sehingga beliau lah yang bertanggung jawab untuk kegiatan uji klinis mengetahui seberapa efektif untuk pada Dr. Priyanti di PRP di Bersana Or Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi dan salam sehat semua Bagi para senior Dan sejawat Dokter gigi Di Lingkungan Jawa Tengah Dato' Nwon Rabuipun dalam acara Kami, sosialisasi dendolaser Terutama adalah pada efek Foto biomodulasinya Terhadap penyembuhan luka Post ekstraksi Atau post operasi Pirodonia Baik, kalau Tadi Prof. Ernie Menyampaikan current management Untuk Pirodonitis Dan gigi-gitis Sesuai dengan keahlian dan ekspertise Beliau sebagai Spesialis Pirodonia Nah disini Saya juga dokter gigi Bapak Ibu Tetapi saya memang tadi Ditempatkan di Departemen Fisika Itu karena Departemen Fisika Ada S1 teknik biomedis Dan S2 teknik biomedis Sehingga ini butuh Bridging ke Kedokteran Sehingga saya memang Instansi indoknya Bukan di FKG Seperti Peminatan Yaitu Instrumetan Fis Dan Material Baik Kali ini Saya diamanai tugas Untuk menyampaikan Pekatif Dari Laser Atau Foto Biomodulasi Terhadap Luka Post Operasi Atau Ekstraksi Terhadap penyembuhan luka Baik Bapak Ibu semua Tentu kita semua tahu Bahwa Di dalam Penyembuhan luka ini Banyak faktor Atau multifaktorial Yang akan terlibat Di dalamnya Yang Seperti kita ketahui Adalah Salah satu Atau beberapanya Adalah Pertama adalah Usia Jadi Apakah Penyembuhan luka Itu akan terjadi Secara cepat Ataukah Kemudian melambat Atau bahkan Gagal Jadi kalau di dalam Teori penyembuhan luka Ada yang Berhasil Menyembuh Yaitu Yunin Atau Terlambat Menyembuh Atau Delayed Yunin Atau Delayed Yunin Dan ada Yang gagal Mal Yunin Nah Ini tentu Banyak faktor Bapak Ibu Jadi ada Dari usia Kalau semakin Tua Maka semakin Juga akan Melambat Seluruh proses Dan respon Dari sel-sel Dua Kemudian yang Kedua adalah Obat-obat Kita ketahui Bahwa Kondisi Di tiap Ibu Ini tidak Sama Jadi ada Yang memang Beber-beber Healthy Fit Tugar Tapi ada Juga Yang Kemudian Disertai Penyakit Bawaan Atau penyakit Yang didapatan Dari usia Seperti Misalnya Penyakit Metabolisme Atau degeneratif Diabetes Dan sebagainya Darat Indi Nah Ini tentu Ada Keharusan Mengkonsumsi Obat-obatan Dan Obat-obatan Ini Juga Memicu Salah satunya Adalah Memperlambat Penyembuhan Kemudian Kebiasaan Buruk Merokok Memasukkan Radikal Bebas Kedalam Tubuh Sehingga Contering Mekanism Yang sudah Ada Di Dalam Tubuh Anti Oksidan Itu Tidak Cukup Kuat Untuk Melawan Pengaruh Jelek Dari Radikal Bebas Atau Kemudian Misalnya Infeksi Bakteri Atau Mikroorganisme Kita Tahu Bagi Rumgal Mulut Ini Ada Flora Normal Flora Normal Tetapi Pada Kondisi Tertentu Ini Bisa Menjadi Tidak Normal Lagi Atau Dia Punya Efek Destruksi Nah Untuk Itulah Karena Ini Tadi Semua Banyak Faktor Ini Ini Semua Bisa Menimbulkan Endotiksin Yang Menyebabkan Pemanjangan Fase Inflamasi Atau Melambatnya Proses Penimbulan Nah Untuk Itulah Maka Kami Dari Universitas Air Langga Mencoba Untuk Menghadirkan Sesuatu Sebagai Solusi Untuk Itu Melalui Dentolaser Ini Sebagai Alat Kesehatan Berbasis Fotonik Yang Nanti Akan Diterjelas Oleh Prof. Suriani Diasuti Untuk Akselerator Respon Penyembuhan Penyakit Gini Dan Tetapi Sebetulnya Dentolaser Ini Tidak Hanya Untuk Penyembuhan Jadi Untuk Yang Laser Merah Memang Ditargetkan Kepada Penyembuhan Buka Tetapi Untuk Yang Laser Biru Misalnya Untuk Inaktivasi Keteri Nah Ini Bisa Untuk Pengobatan Untuk Pengobatan Infeksi Keteri Kemudian Mempercepat Penyembuhan Bahkan Terapi Akupunktur Dan Rehabilitas Ini Ini Bapak Bapak Tadi Prof. Ernie Sudah Banyak Menyampaikan Bahwa Jika Terjadi Perlukaan Kemudian Ada Terapi Yang Memang Harus Dilakukan Nah Ini Kemampuan Untuk Menyembuhnya Ini kan Tergantung Dari Individu Masing-masing Sehingga Memang Selain Dari Terapi Yang Sudah Ada Kita Perlu Ada Tambahan Atau Inovasi Inovasi Terapi Yang Tujuannya Adalah Mempertemankan Ini adalah Fase Inflamasi Kemudian Proliferasi Dan Rehabilitas Mungkin Saya Sedikit Melah Balik Untuk Fase Penyembuhan Luka Karena Memang Ini Disini Kita Kukuhkan Sebagai Alat Yang Bisa Mempercepat Penyembuhan Luka Nah Yang Pertama Adalah Ketika Terjadi Luka Pada Fase Inflamasi Ini Maka Netrofil Yang Pertama Kali Netrofil Akan Dipanggil Ke Daerah Luka Sekitar 24 Jam Dia Akan Melakukan Pembersihan Terhadap Burris Terhadap Sisa Mikroorganisme Yang Mati Ataupun Kotoran Ataupun Juga Sisa Sisa Metabolisme Nah Kemudian Bersama Dengan Sel Mas Disini Akan Terjadi Peningkatan Pernabilitas Pembuluh Darah Lalu Juga Akan Muncul Jadi Derivatnya Dari Reposit Sebagai Sel Darah Yang Tugasnya Adalah Punya Killing Mekanisme Function Yang Yang Segala Dimana Dari Firt Penet Colimor Fonduklear Kemudian Monosit Yang Akan Maturasi Menjadi Makrofak Ini Dia Akan Kemudian Melakukan Tugasnya Salah Satunya Adalah Jadi Monosit Maturasi Menjadi Makrofak Sehingga Makrofak Yang Terpenting Bukan berarti yang lain gak penting Tapi dia ini yang tetap fungsi Yang sangat krusial Dimana dia menjadi scavenger Sama dengan metropik Tapi dia yang lebih komprehensif Jadi dia membersihkan Dari debris Kemudian dari mikroorganisme yang mati Kemudian dari jaringan yang rusak Dan sebagainya Kemudian ketika Hadir makropa ini adalah Menandakan akhir dari fase inflamasi Selanjutnya adalah fase proliferasi Ketika sudah dibersihkan Saib lukanya itu Maka di dalam fase proliferasi ini Akan menikmati proses Yang dimiliki nama Re-evitalisasi Neovascularisasi Dan pembentukan jaringan keremen Akropak ini selain Yang seperti scavenger Dia juga diperang Untuk Mengeluarkan mediator-mediator Di antaranya TGF-beta ini Dia punya peran penting Dalam pembentukan matriks ekstra seluler Kemudian meningkatkan Pergerakan sel enibermis Pembentukan kolagen Yang nanti akan Dibujukkan bagi fase Yang remodeling Untuk perbulikan Serta kemudian Dia akan mengurangi Enzim-enzim kerja Enzim protease Yang akan merusak Nah kemudian Disini juga terjadi Proses angiogenesis Dan neovascularisasi Pembentukan pembuluh darah baru Seperti kita tahu Bahwa ketika Ada gelik Maka syaratnya adalah Beran-beran dari sel Untuk bergerak Atau berkinerja Itu adalah Nutrisi dan oksigen Karena itu Nutrisi dan oksigen tadi Ini perlu diangkut Dengan banyak pembuluh darah baru Sehingga disini Jadi neovascularisasi Semakin banyak pembuluh darah Yang terbentuk Maka akan semakin cepat Ruka itu sendiri Kemudian selanjutnya Fase yang terakhir Bapak Ibu adalah Fase remodeling Nah disini Akan tinggul Proses penembuhan Ruka pada jaringan Ruka Nanti akan disini Akurasi Atau proses Pematangan ruka Dimana disini Nanti akan terlalu 12 Dibian lakropak Dan akhirnya Nanti boleh Dibian lakropak Dalam kinesiasi Keluarga Kolagen Kolagennya menjadi Matang Lagi yang berubah Dari Ketua Dibian 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 Tremodeling kolagen Dan Kemudian disini Akan terbentuk Kemudian untuk Adalikan Jadi ada Kemadatan Densitas Densitas yang meningkat Kemudian kekuatannya Kalau kita lakukan Uji pada kekuatannya Dia akan juga Lebih kuat Jadi Jaringannya tidak Gumbur lagi Tetapi Dia lebih padat Kalau digulit Itu rasanya Sedangkan ketat Kalau sudah ketat Ketat Berarti rukanya Terus Kemudian Selanjutnya Ini adalah Prinsip Fotobiomodulasi Dimana Yang di Tarket oleh Laser ini Adalah Mitokondria Bapak Ibu Jadi Di dalam Organiala Sel Itu ada Sel yang namanya Mitokondria Yang tugasnya Adalah sebagai Sel Pusat respirasi Kalau manusia Itu paru Itu kalau di sel Adalah Mitokondria Mitokondria Ini adalah Pembangkit Tenaga Seluler Dari sel Kita Laser Mengubah Holocul Berkan Anak Oksidik Anak Oksidik Mari-mari Ada Itu Menjadi Energi ATP Melalui Proses Posporilasi Oksidat Nah Disini Karena Ada luka Itu berarti Pasti Ada Stress Oksidat Pasti Ada Timbul Reaktif Oksidien Species Nah Stress Oksidatif Ini ternyata Tidak selamanya Jelek Tapi Stress Oksidatif Ini Pada Masa Infosidia Juga Mengaktivasi Proliferasi Dan Remodeling Dengan Cara Mengingatkan Amnogenesis Jadi Seperti Kira-kira Kalau Kita Tahu Tentara Tentara Menerangi Koren Baji Kira-kira Kalau Tidak Pernah Ada Stress Dari Luar Yang Akan Datang Kira-kira Juga Kuat Atau Tidak Sambing Dengan Tentara Latihan Terus Mungkin Beda Kalau Ketika Betul Pernah Terjun Ke Tidak Perang Itu Berbeda Latihan Sama Dengan Sel Ke Bujudan Maka Ketika Ada Berlatih Untuk Merespon Ketika Dia Akan Merespon Dan Respon Itu Justru Mengaktifkan Amilogesis Kemudian Mengeluarkan Nitrik Oxide Nitrik Oxide Salah Satu Juga Adalah Antioxidant Jadi Ada Superoxide Ison Masa Ada Butatil Peroxidase Ada Patalase Itu Adalah Antioxidant Yang Sudah Dianud Berarti Suatu Sistem Yang Sangat Benda Tetapi Kadang-kadang Memang Jumlah Stress Sensor Atau Magnitude Sensor Lebih Bisa Daripada Kemampuan Menahan Lalu Kita Jatuh Ke Kondisi Sakit Kalau Ini Tidak Selalu Merugikan Karena Dapat Diktat Sebagai Sinyal Kaskade Intrasel Untuk Mempertahankan Dormustasis Dari Sel Dengan Tentuan Tegakannya Pada Proses Pembina Nah Laser Tilkan Perubahan Dalam Potensi Keseluruhan Redoxel Ke arah Oksidasi Yang Lebih Besar Dia Meningkatkan ROS Dan Mengurangkan RNS Sedangkan ROS Ini Nanti Justru Menjadi Pengaktif Growth Factor Menarik Netrofil Ke Daerah Luka Aktivasi Monosid Stabilis Stabilisasi Transkripsi Dan Translasi Serta Melekatnya Netrofil Pada Matrix Extra Zellular Jadi Intinya Adalah Laster Ini Meningkatkan Proliferasi Sel Sel Apapun Tergantung Jaringan Yang Terlibat Atau Mengalami Perlukaan Nah Mekanisme Ini Kemudian Mengubuhkan Akhirnya Menjadi Bahwa Hasilnya Ini Menjadi Betul-betul Baik Karena Kemarin Untuk Kita Melaksanakan Uji Klinis Di Poli Buda Mulut Itu Teman-teman Spesialis Sudah Mulut Puner RSGM Puner Menyampaikan Wah Ini Bagus Ternyata Karena Lukanya Itu Jadi Memang Kase Inflamasinya Menjadi Lebih Cepat Jadi Tidak Berlama-lama Memang Inflamasi Tetap Sequence Yang Kita Butuhkan Untuk Penyembuhan Tetapi Kalau Dia Jatuh Pada Kronis Artinya Dia Lama-lama Prolong Ini Tidak Baik Kalau Kita Rumuskan Dari Sekian Banyak Ini Akan Ada Tiga Efek Laser Terhadap Sel Yang Pertama Efek Primer Efek Primernya Yaitu Laser Ini Adalah Foton Yang Tadi Mencapai Mitokondria Dan Membran Sel Dari Sel Apapun Bisa 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 Endotel Bisa Keratinosit Kemudian Ini Diserap Oleh Kromopor Karena Itu Tadi Nanti Pada Alur Uji Klinis Kami Itu Pemakaian Dental Lasernya Ini Kan Juga Disertai Dengan Irigasi Doxy 0,1% Sebelum Diterasar Karena Itu Membantu Untuk Mengaktifkan Atau Menangkap Sinar Lasernya Bekerja Pada Sel Nah Kromover Ini Jadi Sitokrom Mitokondria Orpirin Atau Flavor Protein Ubah Menjadi Energi Kinetik Kinia Di Dalam Sehingga Terjadi Perubahan Permabilitas Membran Meningkatkan Sinyal Antara Mitokondria Nukleus Dan Sitosol Peningkatan Metabolisme Kalau Metabolismenya Meningkat Maka Jumlah ATP Yang Dihasilkan Juga Akan Meningkat Kalau ATP Atau Energinya Meningkat Maka Normalisasi Fungsi Sel Kondisi Sebelum Dia Luka Itu Akan Menjadi Lebih Jepat Nah Penggunaan Laser Ini Akan Membantu Peningkatan Metabolisme Oksidan ATP Kemudian Membantu Sinyar Antar Sel Sel Signaling Sel Communication Supaya Dia Segera Respon Ini Sekarang Netrophil Netrophil Selesai Nanti Monusid Monusid Maturasi Menjadi Makrovac Akhirnya Sudah Siap Dibersihkan Maka Siap Masuk Ke Fase Prolifrasi Ini Termasuk Maktivasi Makrovac Sel Mas Dan Peningkatan Sintesis Pro Kolagen Ada Fase Inflamasi Dan Prolifrasi Sebelum Masuk Ke Remodeling Karena Kalau sudah Remodeling Remodeling Kolagen Bukan Lagi Pro Kolagen Kemudian Efek Sekundernya Ini Adalah Menyebabkan Amplifikasi Fotoreaksi Primer Dimana Efek Metabolik Yang Dihasilkan Adalah Perubahan Permobilitas Membransi Lalu Kalsium Dilepaskan Dari Mitokondria Mengubah Falkasium Intraseluler Dan Otomatis Metabolisme Selnya Dan Pengaturan Jalur Sinyalnya Akan Terjadi Lebih Baik Sehingga Migrasi Sel Sintesis DNA RNA Mitosis Sel Membelahan Sel Kenapa Mitosis Karena Ini Sel Bukan Sel 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 Sekresi Protein Dan Prolifrasi Kemudian Efek Tersier Sebenarnya Ini Bisa Didapatkan Indirect Dimana Sel yang Diradiasi Akan Berkomunikasi Satu sama Lain Kemudian Peningkatan Faktor Pertumbuhan Peningkatan Peningkatan Sintesis Endorfin Dan Penurunan Beraduk Ini Yang Menghasilkan Dia Lebih Menghilangkan Rasa Sakit Jadi Selain Fase Informasinya Di Pangkas Penyembuhan Lebih Cepat Rasa Sakitnya Lebih Menurut Baik Nah Ini Bapak Ibu Jadi Kondisi Ini Kita Kemarin Ketika Melaksanakan Uji Klinik Ini Adalah Gingival Index Jadi Sebelum Kita Lakukan Pencabutan Pada Hari Ke Nol Kita Lakukan Nol Tiga Dan Lima Pada Hari Ke Nol Kita Mengukur Gingival Index Untuk Indeks Tromboli 2004 Nah Disini Ini Adalah Gingival Yang Sehat Nol Normal Gingival Kemudian Mild Inflammation Selain Selain Apa Perubahan Warna Yang Sedikit Saja Jadi Kalau Biasanya Merah Muda Sekali Nah Ini Agak Merah Mudanya Agak Sedikit Lebih Tua Kemudian Juga Ada Edema Bisa Ada Edema Itu Tipe 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 Satu Jadi Kita Lihat 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 Langsung Manifestasi Klinis Di Side Dari Luka Kemudian Moderate Inflammation Berarti Edemanya Lebih Besar Lagi Lalu Kalau Severe Inflammation Ini Seperti Ini Jadi Ada Darah Ada Perdarah Nah Pada Awal Kita Mengkarakterisasi Lasernya Lasernya Pakai Sinar Apa Dulu Dan Sebagainya Dan Ini Kita Indikasikan Untuk Penyembuhan Luka Adalah Laser Merah Kemudian Pasien Indikasi Ekstraksi Dengan Apapun Misalnya Untuk Perawatan Ortodonsi Ataukah Gangren Reddick Atau Macem-macem Tetapi Memang Yang Kriteria Eksklusinya Adalah Jangan Punya Penyakit Sistemik Kemudian Pemeriksaan Digital Index Dan Pengambilan Saliva Jadi Hari Ke Nol Kita Ambil Salivanya Lalu Diekstraksi Atau Operasi Begitu Diekstraksi Dan Operasi Luka Soketnya Itu Rongak Yang Tempat Diambilnya Akar Gigi Itu Tadi Diirigasi Dengan Dopsisi 0,1% Kemudian Disinar Selama 30 Detik Kemudian Kita Ambil Salivanya Lagi Bapak Ibu Dari 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 Ketiga Dan Kelima Lalu Kita Pereksakan Untuk Tiga Parameter Penyembuhan Yaitu Human Beta Defensin 2 Untuk Menguji Bagaimana Kekuatan Dari Membran Selnya Ketahanan Terhadap Mikroorganismenya Kemudian Interleukin 1 Beta Itu Untuk Fungsi Dari Sistem Dan Yang Satu Adalah Prostaglandin 2 Untuk Penyembuhannya Lalu Kita Analisi Nah Ini Adalah Contoh Kasus Dari Polibedah Mulut RSGN Universitas Erlangga Jadi Hari 0 Ini Bapak Ibu Kondisi OH Nggak Baik Ini Kita Lakukan Pencabutan Kemudian Setelah Pencabutan Oke Kemudian Ini Skor G-level Index Pada H0 Itu 3 Lalu Pada Hari Ketiga Pasien Datang Kita Lakukan Irigasi Kemudian Kita Laser Lagi Lalu Kita Ambil Lagi Untuk 3 Parameter Tadi HPG2 PGE2 Dan L1 Nah Kita Lihat Manifestasi Klinisnya Skor G-level Index 1 Kemudian Yang H Kelima Skor G-level Index Sudah 0 Nah Ini Beberapa Contoh Dari Kedah Mulut Masuk Kemarin Teman-teman Kedah Mulut Yang Odontectomy Juga Diikutkan Tadinya Kita Mengirai Sudah Ini Apa Yang Biasa Selain Odontectomy Ternyata Jika Ada Contoh Kasus Yang Diikutkan Semoga Sinkron Dengan hasil ini ya ini juga contoh kasus yang lain baik demikian mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan mekanisme penyembuhan dari terapi laser untuk luka penyembuhan luka post-operasi atau post-operasi terima kasih atas perhatiannya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih tadi sampaikan secara inti dan gamblang bagaimana laser yang digunakan di alat dito laser ini bisa membantu untuk penanganan pasca sampai kartek di gigi Bapak Ibu yang berbahagia materi berikutnya karena melajemen genitis dan piramiditis akan disampaikan oleh Prof. Suryani Tiasupi saya bahasakan sebentar di tutorial Prof. Suryani Tiasupi lahir di Franteng 52 tahun yang lalu menampu pendidikan S1 di Fisca di Fisca S2 di Fisca di Fisca di Fisca dan S3 di Udara E kemudian topik-topik risetnya foto biomodulasi antimicroba fotodinamik in in subasi kemudian juga fotodik medikal device terapi dan diagnosis yang baru saja ini elektronik mus untuk juga kesehatan gigi dan mulut kemudian yang juga dilautan teknologi ozon kemudian kemudian deo keanggutan di Dewan Fisika Indonesia kemudian juga asosi fisika medis beberapa produk sudah dipatenkan salah satunya dental laser ini kemudian CNC laser dioda dan APDT LED magnetik fotodinamik inovasi publikasi internasionalnya banyak sekali dan saya sampaikan untuk pemususuran ikasuki silahkan saya menyampaikan haram manajemen teknologi dan teknologi semangat Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti tutorial dan pengetahuan di berhasil hari ini Alhamdulillah terima kasih bisa bisa dipenuhi ini ya monggo nanti kalau misalkan ada kebanyakan seputar apa yang kita akan sampaikan baik jadi izin untuk kenalkan dari Ibu kami sebenarnya dibanding ini adalah dari berbagai bidang yang saya sendiri dari kutas saya berbagai biologi dan saya fisika biofisika dan fisika medis kemudian Bu Yanti ini kok adalah biomaterial biomaterial juga di alam biologi dan sebagainya kemudian Prof. Ernie beliau dari FKG jadi kami memang 3 kolaborator dari bentuk kebanyakan ilmu sehingga Alhamdulillah tetap bidang kami jadi kami mendapatkan perdanaan dari pemerintah yang tersebut dengan mancing panggara jadi pada tahun-tahun belakangan ini semenjak Pak Jokowi beliau sangat getol supaya produk-produk inovasi dari perguruan tinggi itu bisa dihilarisasi sehingga nanti bisa diterapkan ke masyarakat membantu masyarakat untuk perubatan jadi kami diberi pendanaan supaya hasil-hasil kemudian kami itu bisa berhujud alam kemudian alam ini dikembalikan ke masyarakat dan untuk sertifikasinya kami diberi fasilitas juga dipertemukan dengan industri sehingga alat kami itu di standarisasi hasil standarisasinya layak maka akan selanjutnya dilakukan sertifikasi untuk mendapatkan izin bidar maupun izin produksi dan ekat awal penikwa adalah judul terkait dengan apa kegiatan kami dari kacing kan itu saat ini kami sedikit akan dijelaskan mengenai laster dan ketsenya di kode kemudian kalau lainnya jadi pada waktu itu kami tim alhamdulillah saya tidak menikah berarti kone jadi pada waktu itu yang menjadi background kenapa kami meneliti ini kami meneliti ini sejak tahun 2007 jadi disini kalau kita tahu bahwa penyakit di bidang turut kita menempati sebuah nyakit yang diturunkan oleh masyarakat meningkat dari tahun ke tahun sejak tahun 2007 itu sebanyak 23,5% dan di tahun 2013 itu 25,9% ini kami ambil datanya dari istis das 2013 sehingga selama ini pengobatan penyakit gigi dan lulut itu kan biasanya menggunakan scaling untuk kasus-kasus periodontitis kemudian ada krenik ada ginggi pectoni walaupun kalau permukaan diberi antibiotik nah pengobatan pengobatan ini sistemik ini umumnya berakibar jadi takitannya adalah adanya pendaraan gisi kemudian ada penurunan koket maupun terutama resistensi terhadap antibiotik sehingga kami menawarkan suatu upaya kurakib yang disebut dengan fotodynamic terapi jadi pada ini sesi ini saya akan sedikit sharing terkait apa sebenarnya terapi fotodinamik atau fotogomobulasi itu apa jadi sebenarnya tadi untuk bicara mungkin pertama saya dimulai basic teorinya semuanya dari saya kemudian mekanismenya buyanti dan yang terakhir adalah program jadi fotodinamik terapi atau yang dikenal dengan fototerapi itu adalah terapi dengan menggunakan foto dengan menggunakan cahaya cahaya atau fotogomobus nah disini yang diperlukan adalah ada cahaya kemudian ada molekul photosensitizer nah kombinasi cahaya dan molekul photosensitizer ini akan menghasilkan ROS atau radical oxygen spesies kita kenal dengan radical bebas jadi PDT itu apa yaitu suatu modalitas terapi yang memanfaatkan cahaya dan fotosensitizer yang nanti akan menghasilkan ROS dan ROS ini yang akan membunuh bakteri atau kemat yang ada di dalam atau luka jadi ini mekanismenya kalau kita bicara mengenai fotodinamik terapi apa hubungannya dengan fisika karena mekanisme untuk fotodinamik terapi adalah mekanisme fisika kuantum maka kita masuk ke ranah atom disikat kuantum jadi bagaimana cahaya diserap oleh photosensitizer kemudian terjadi ini di ranah elektron dan apa inti yang ada di dalam bagian kecil tubuh kita jadinya kemudian nanti akan membunuh ada beri ada kuni ada tumor jadi disini fotodinamik terapi adalah modalitas terapi radiasi non-kemion jadi kalau kita tahu radiasi itu radiasi kemion dan non-kemion radiasi kemion itu apa kenapa radiasi kemion jadi radiasi kemion radiasi jika menerik kemion menyebabkan akut-akut di dalam kita elektron yang lepas sehingga berbeda nah karena akut-akut berbeda maka nanti akan terjadi mutasi dan mutasi ini yang membunuhkan yang kompulsi atas kemian nah cahayanya apa ya tentunya energinya harus besar karena energinya untuk melepaskan elektron contohnya apa terjadi sinar X sinar A sinar A sinar beta ini adalah radiasi kemion sedangkan radiasi monopengion itu radiasi yang tidak menyebabkan elektron yang lepas dari elektron yang tidak tingkatan tinggi dan sebagainya nah itu contohnya adalah radiasi seperti sinar matahari sinar matahari itu kan dari hujir sampai kamera nah itu radiasi yang tidak terjadi dengan di universitas nah tadi saya sebutkan bahwa aja terlihat tadi buku yang disini itu sensitivis yang kita ada hand ya ada hand dan ada air itu adalah sensitivis yang alami jika kita berjemur di matahari energi tanah hidup semua segeri kita taruh adanya untuk pigment yang terlebih di di kemudian yang ada panjang gelombang berapa sedikit itu tidak menyebabkan semuanya hanya menyebabkan kemudian yang di selain selain terhadap di sebut dengan fotoseks alami ini juga ada fotoseks yang bisa kita menambahkan dari luar dari luar ini misalnya polofil yang berbagai kemudian kalau bakteri menghasilkan polfiling dan juga di 1 metra selain itu disini ini adalah selamat dari polfiling yang terjadi milih dari fotoseks sering baik misal kukil lawak atau tanaman hijau ini adalah polfiling yang kita gunakan tadi problem ini sudah membuatkan bahwa polfiling ini tapi disini kita gunakan bukan sejati akun tetapi sejati fotoseks jadi hanya konsentrasi yang terang 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 yang sudah kita disini terang di sejati nah kemudian bagaimana mekanismenya jadi pertama tentu cahaya akan diserap oleh kemudian ini yang disebut mekanismenya adalah fotofisika kemudian akan dilanjutkan dengan reaksi fotofisika dan terakhir adalah fotofisika jadi kalau kita bicara fotofisika nanti bapak ibu pusing ya ini ini adalah ranahnya fisikal oke baik jadi pertama intinya adalah energi diserap setelah energi diserap maka akan memicu reaksi fotokimia reaksi fotokimianya ada dua yaitu tipe satu dan reaksi tipe dua nah untuk fotodainimik terapi adalah reaksi tipe dua jadi disitu ada proses transfer energi yang nanti akan menghasilkan ROS nah ini reaksinya kemudian dilanjutkan adalah reaksi fotobiologi ini bagi tanah ROS itu menempel pada membran dipit kemudian akan menyebabkan peroksidasi dan merusak membran ya terutama pada kanal-kanal dan lipid ya sehingga akan menyebabkan disis ini kita lihat ya sel bakteri nah disini 90% singlet oksigen itu bereaksi pada lipid layer yang akan menemukan dari membran sel kemudian yang kedua itu tadi untuk laser biru yang berikutnya adalah laser merah bagaimana laser merah itu memberikan efek fotobiomodulasi yang akan meningkatkan respirasi mikropondia yang akan berpendekat peningguan nah kalau laser ini tidak hanya digunakan untuk terapi pada gigi penulur masker cabut gigi maupun operasi peningguan bisa digunakan juga untuk terapi akupunktur jadi nanti belum ada pasien bisa dicoba coba di titik-titik akupunktur boleh jadi mekanismenya seperti ini Bapak Ibu jadi ini ada titik-titik akupunktur kemudian ini ada meridian meridian itu jalur yang menghubungkan antara titik akupunktur yang satu dengan yang lain nah jadi begitu kita beri ini stimulasi maka energi ini akan dihantarkan ke organ yang bersangkutan sampai terjadi penyembuhan perbaikan sel pada organ tersebut dental laser ini pernah kita gunakan untuk kasus pada anak kecil yang mengalami alergi alergi nah ternyata itu juga memberi efek meningkatkan kecepatan kita ambil di titik namanya payway itu dari telinga kiri telinga kanan kita hubungkan kemudian hidung jadi persis di tengah-tengah ini ini namanya payway nah itu bermanfaat untuk menghilangkan alergi dan meningkatkan kecerdasan ya monggo nanti bisa dicoba silahkan tapi kalau orang dewasa saya tidak tahu tapi saya akan coba saya akan coba dok jadi kalau usia kita lima puluhan 60 kan sudah mulai mengalami degradasi ingatan mungkin bisa dicoba tapi yang pasti untuk kasus-kasus demensia untuk kasus-kasus demensia bisa dipakai jadi biasanya kita ambil di titik-titik ini di pucuk-pucuknya mata ini matanya tertutup kita stimulasi di situ itu untuk kasus demensia namanya titiknya cengci baik kita lanjutkan ini efeknya tadi sudah dijelaskan oleh Bu Yanti sekarang kita bicara tentang laser apa sih bedanya laser sama led yang ada di led cure Bapak Ibu kan sudah perso led semua apa bedanya Sinten yang dokter Gigi dokter Agus saja apa bedanya led cure dengan laser led dengan laser panjang kalau panjang gelombangnya sama semuanya berwarna kalau panjang gelombangnya misalkan sama 403 nanometer itu kan biru nah kalau lednya juga biru kalau lasernya juga biru apa yang membedakan laser dengan led monggo sambil merefresh kembali Bapak Ibu karena sering menggunakan led kan untuk mengeraskan komposite kan sering digunakan led nah sekarang mengapa kita menggunakan laser jadi kalau Bapak Ibu tadi sudah mersaning pada saat di on kan juga pernah mencoba menggunakan sudah pernah sering bahkan menggunakan led cure kira-kira bedanya apa led cure anget itu karena di led cure itu energinya lebih besar dayanya lebih besar led cure itu sekitar 2 watt sedangkan ini dayanya hanya 100 milli watt dayanya di sana terus apalah kira coba ingat bahwa kalau led itu berkas menyebar karena tipe berkasnya adalah lambersian menyebar jadi kalau dinyalakan cahayanya kemana-mana sedangkan kalau ini tadi terfokus jadi itu perbedaannya antara laser sama led jadi kalau laser itu berkasnya terfokus dia adalah monokromatis jadi artinya kalau kita bicara tentang 403 nanometer atau 405 nanometer biru maka dia hanya panjang gelombang sedangkan kalau led itu adalah ring rentang panjang gelombang jadi kalau 405 berarti dia tidak persis 405 dia pasti 390 sampai 450 seperti itu karena dia merupakan cahaya polikromatis jadi laser itu sifatnya adalah unidirectional monokromatis coherent itu yang membedakan jadi biasanya digunakannya dimana di ring visible ini jadi medjiku hibiniu dan bisa juga ke inframerah nah jadi ini kalau kita bicara panjang gelombang ini adalah warnanya jadi kalau 340 sampai 400 itu biasanya di biru begitu ya di near ultraviolet kemudian 400 sampai 430 itu violet dan seterusnya ini klasifikasi laser ada kelas 1 2 3 A 3 B dan 4 jadi laser yang kita gunakan itu adalah laser 3 A dan 3 B jadi aman jadi kalau kita lihat seperti ini kalau pada ada HLLT ini sudah merusak kemudian MLLT ini juga sudah menyebabkan kerusakan dan LLLT itu yang kita gunakan jadi lasernya adalah aman nah ini beberapa jenis laser yang ada di pasaran ada laser helium neon ada helium neon ada laser gas kemudian yang bawahnya itu adalah laser semikonduktor nah kalau kita bicara laser interaksi laser dengan jaringan maka disini ini adalah yang disebut dengan biostimulator atau fotobiomodulasi jadi paling bawah artinya bahwa waktunya bisa panjang tetapi disini ini intensitasnya sangat rendah ya dayanya sangat rendah sehingga tadi Bapak Ibu waktu mencoba kan tidak terasa sakit sama sekali tidak terasa panas sama sekali karena disini lasernya adalah laser paling aman jadi ada fotobiomodulasi kemudian fotodynamic terapi yang tadi laser biru untuk antimikroba kemudian ada fototermal yang Bapak Ibu kalau ke rehab medik dipanasi terasa hangat itu adalah fototermal kemudian fotoablasi itu digunakan untuk menghilangkan tato menghilangkan hitam-hitam pada wajah kalau Ibu-Ibu ke salon itu adalah fotoablasi kemudian elektromekanical itu biasanya digunakan juga untuk surgery dan sebagainya jadi energinya lebih tinggi lagi nah kemudian jadi apa benefit dari laser terapi tentu waktunya lebih pendek jadi terapinya menggunakan laser ini waktunya lebih pendek hanya sekitar 30 detik maksimal ada 5-12 detik sudah cukup kalau pada terapi akupunktur kalau gunakan elektrostimulator pada terapi akupunktur itu 15 menit nah ini hanya sekitar itu tadi 5-12 detik per titik nah sekarang kalau kita melakukan untuk mungkin Bapak Ibu ada yang pengen selain digunakan untuk pasien pengen melakukan sedikit penelitian kecil nah kalau penelitian itu kita biasanya melihat energinya kemudian efeknya bagaimana untuk memelihat energi dari laser maka kita perlu melihat parameter apa saja yaitu antara lain panjang gelombang kemudian daya apakah pulsanya itu berbentuk kontinu atau pulsa kemudian rapat energi atau yang disebut dengan dosis dan waktu terapi jadi ini yang disebut dengan energi dos jadi ini yang disebut luas berkas kalau cahaya laser kita berikan pada jarak satu senti kemudian ada lingkaran ini yang disebut dengan luas berkas nah kita melihat energinya berapa kita lihat dulu daya itu kan Joule per detik intensitas ini energi dibagi dengan luas berkas dikalikan waktu itu yang disebut dengan Joule per sentimeter persegi sekon jadi kalau kita ingin satu Joule per sentimeter persegi itu dosisnya maka durasi waktunya bisa kita hitung jadi 0,01 dibagi dengan 0,2 sama dengan 0,05 maka ini yang disebut sebagai durasi waktunya yaitu 50 detik jadi kita tentukan dulu pengen dosis berapa nanti kalau misalkan digunakan untuk penelitian seperti itu nah ini beberapa macam dosis energi yang diperlukan berdasarkan referensi nah sekarang pertanyaannya apakah laser itu aman tadi saya sudah menyampaikan bahwa laser ini bukan merupakan radiasi pengion maka aman melihatnya dari mana ini mekanisme pada atom jadi ini atom tubuh kita itu ada elektron-elektron begitu ya nah kalau pada radiasi ini pada radiasi yang dihasilkan oleh laser itu tadi hanya naik turun kalau ini pada radiasi pengion maka elektronnya lepas itu yang disebut dengan radiasi pengion jadi pada laser ini hanya terjadi reaksi eksitasi maupun transisi elektron jadi elektronnya hanya berpindah-pindah saja tanpa menyebabkan ionisasi nah ini beberapa aplikasi laser ini kontraindikasi ya Bapak Ibu mohon diperhatikan jadi laser ini tidak boleh digunakan pada tempat yang ada tai lalatnya tidak boleh digunakan pada ibu hamil terutama di sekitar fetus kemudian tidak boleh digunakan pada tiroid glen nanti mohon dipersani kan ini PPT-nya sudah di ini sudah di WA kan ya nanti 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 akan disebarkan di zoom berikutnya ini adalah trial kita sebelum menjadi produk maka kita lakukan trial baik pre maupun clinical ini adalah hasilnya pada dento laser antimikroba ini dento laser fotobiomodulasi tadi sudah disampaikan oleh Bu Yanti nah ini adalah publikasinya ini beberapa sumber cahaya beberapa alat yang sudah kami hasilkan jadi kami memang spesialis untuk membuat alat-alat jadi ini di skala laboratorium itu kita sudah membuat alat-alat ini yang kita gunakan untuk trial secara pre klinis ini adalah profil mitra kami yaitu PT Sarandi Karyanugraha yang melakukan hilirisasi produk dento laser jadi ini produk dento laser bapak ibu sekalian jadi ini adalah probe nya kemudian ini charging nya ini adaptor nya kemudian ini fiber fiber itu fungsinya untuk apa supaya cahaya itu bisa diteruskan tanpa rugi daya kemudian ini adalah UV filter nya jadi kalau kita bedah di bagian dalamnya adalah seperti itu bapak ibu nah ini spesifikasinya ini adalah laser semikonduktor kemudian berapa dayanya sudah kita sebutkan jadi ini kita sudah mendapatkan patent dan yang dento laser antimikroba itu kita sudah ada izin edar dan sudah terdaftar di e-katalog baik mungkin demikian terkait dengan penjelasan tentang dento laser terima kasih monggo bapak ibu sekalian jika ada mungkin yang perlu diseringkan ada pertanyaan saya persilahkan mohon maaf jika ada kekurangan dan kekilafan wabilahi taufiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Prof. Suryani tapi memang sebaiknya tidak di depan kalau depan pusingnya di depan sudah tidak bisa konsen mengikuti baik bapak ibu yang hadir di auditorium rumah sakit tingkat 3 bakti tamah bakti wiratam tamah dan yang mengikuti by zoom 3 materi sudah disampaikan oleh Prof. Ermi Dr. Rianti dan Prof. Suryani selanjutnya akan lebih detail untuk disampaikan tutorial penggunaan alat ini supaya nantinya akan bisa lebih optimal untuk bagaimana alat yang sudah dihasilkan dilakukan uji klinis dari sebelumnya penelitian sebagainya itu benar-benar bisa optimal pemanfaatnya utamanya untuk kemudian 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 laser laser itu kita menggunakan laser semifonduktor itu merupakan panas jadi laser itu di dalam sitinya itu masih panas dan panas yang paling tidak dijegang itu bisa sampai setengah celcius lebih oleh karena itu di dalam siti kita sudah memiliki teknologi untuk menurai panasnya supaya dia itu masih aman sekitar kalau kita menyalakan masing-masing dalam jalan api yang lama kita tidak akan pernah tangan ini akan terasa panas jadi kita tidak akan terasa panas sama sekali karena kita sudah dapat uji dan bisa di jalan kemudian bantuan ini yang perlu kita bingung kalau kita nyalakan bagaimana jalan panasnya yang begini untuk paus sendiri kalau 10 detik tidak diudahkan maka dia otomatis mati kita tidak perlu repot atau perutahan bagaimana otomatis mati seperti itu ini bisa memilih daya yang selanjutnya jadi untuk teknologi ini sudah kita mencapai pantai antara pandai dan kita sudah memiliki pantai dan kita sedangkan proses yang panjang dimana inovasi itu kita mulai dari sebelum 2017 kita melakukan inovasi yang panjang mulai dari tahun 11 sebelum 2017 tahun 2021 kita melakukan produksi dan harapannya setelah tahun 2021 ini kita baru memakan produksi hasil atau hasil produk jadi harapannya untuk yang antik itu sudah hanya di EKR sejajar dalam proses pengajuan untuk di EKR dan EKR ini harapannya mungkin setelah tahun 2022 itu mereka bisa baru pabrik di EKR jadi kalaupun kita lihat isi dari data last itu sebenarnya ada banyak komponen kita tidak perlu menjelaskan satu-satu yang paling penting adalah yang pertama di yang paling ujung itu adalah kaca jadi ini kaca kalau kita tentukan masih pecah karena sebenarnya kaca ini adalah untuk menyalurkan langsungnya lagi untuk pembelokan langsungnya dan kaca ini ini ada banyak ukurannya jadi memasih kita sempat sosialisasi ke bentuk-bentuk ini saya butuh yang panjang saya ingin mencapas ini panjang terima kasih